Intro Untuk kesekian kalinya Brigada Al-Quds berhasil mengubah Budosor Israel menjadi rongsodan Saat berupaya melintasi pemukiman penduduk di jalur Gaza, Budosor Israel diledakkan oleh Brigada Al-Quds Serangan itu pun membuat tentara yang ada di dalamnya terluka terkena ledakan Video detik-detik bahan peledak Al-Quds menghantam Budosor Israel itu beredar di telegram pada Kamis 16 November Dalam video yang beredar, tampak Budosor Israel melintasi pemukiman warga di jalur Gaza dengan perlahan Tak berselang lama, Al-Quds meluncurkan bahan peledak ke arah Budosor tersebut Sotak saja Budosor milik tentara Israel itu pun meledak dengan dahsyat Kobaran api juga tampak membumbung tinggi di tengah pemukiman warga Gaza Dalam keterangan unggah disebutkan, pejuang Brigada Al-Quds beraksi di Janin dengan mengerahkan bahan peledak berkekuatan tinggi Hal itu diklaim menimbulkan kerusakan berat pada Budosor Israel dan melukai tentara yang ada di dalamnya Pasukan Israel kembali berupaya menyerbu terowongan Hamas Namun pasukan Israel itu justru terkena ledakan bom jebakan dari kelompok Hamas Akibat jebakan tersebut, komandan dan sejumlah prajurit dinyatakan tewas Video detik-detik komandan Israel dan sejumlah prajurit terkena ledakan bom Hamas itu beredar di telegram pada Rabu 15 November Dalam video tersebut, tampak sejumlah tentara menggeledah bangunan yang diduga jaringan terowongan Hamas Namun jebakan bom Hamas berhasil mengegalkan upaya pasukan Israel Ledakan dahsyat tampak jelas dalam video yang beredar Di salah satu video lain juga menunjukkan situasi di luar gedung tersebut Dimana gedung itu runtuh seketika dalam sekali ledakan Dalam keterangan yang unggah disebutkan, penyergapan terowongan ini berakhir dengan terbunuhnya komandan unit anti-terowongan Israel Komandan diklaim tewas bersama dengan sekelompok tentara pendudukan Israel Perkamis 16 November hari ini, perang Israel Hamas telah memasuki hari ke-42 Namun hingga saat ini Israel selalu gagal melacak enam pentolah Hamas yang menjadi target utama mereka Sebaliknya, kini Israel justru dikejam dunia atas perang di Gaza Dilansir dari Reuter, setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk melenyapkan Hamas Ia juga menargetkan enam petinggi Hamas untuk dibantai Di antaranya Muhammad Dave yang dicap Netanyahu sebagai musuh publik nomor satu di Israel Komandan Brigadal Qasam itu dicurigai sebagai galang serangan 7 Oktober silam di Israel yang menewaskan 1.200 orang Kemudian Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas Serta Marwan Isa yang jadi tangan kanan Dave Dan juga Yahya Sinwar selaku pemimpin operasional Hamas di jalur Gaza Termasuk pula Saleh Al-Arawri, orang nomor 2 Hamas Serta Khaled Mesal, mantan pemimpin Hamas Namun hingga saat ini enam petinggi Hamas itu tidak tersentuh oleh Israel Bahkan Zionis justru dikejam dunia internasional karena menyerpu fasilitas medis Gaza Dengan dalih mencari komando Hamas tersebut Hezbollah kembali meluncurkan serangan ke posisi Israel pada Rabu 15 November Dimana rentetan roket ditembakkan sejak sore hingga malam hari Dari arah Lebanon ke sepanjang perbatasan dan menyebabkan sejumlah kerusakan Dilansir dari The Jerusalem Post, lebih dari 20 roket ditembakkan ke Kiriat Simona Matat, Silomit serta daerah lainnya di sepanjang perbatasan Unit jurubicara IDF menyebut serangan tersebut diluncurkan Hezbollah pada hari Rabu Tuduhan itu pun dibenarkan oleh pasukan Hezbollah sendiri Hezbollah menyatakan bahwa mereka sengaja menargetkan pos IDF di sepanjang perbatasan Mereka juga mengklaim bahwa serangan tersebut tepat sasaran dan menimbulkan kerusakan Menanggapi serangan tersebut pasukan pertahanan Israel atau IDF mengaku telah meluncurkan tembakan artileri ke sejumlah lokasi di Lebanon Selatan Termasuk ke titik observasi milik Hezbollah Namun hingga saat ini Hezbollah dan IDF belum mengungkapkan informasi lebih lanjut soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan tersebut Situasi pos pemeriksaan Yerusalem memanas pada Kamis 16 November pagi Pasukan bersenjata menghujani tembakan di pos perbatasan tersebut dan menyebabkan 8 polisi serta tentara Israel terluka Dilansir dari I24 News, hal itu diungkapkan oleh seorang komandan polisi Israel Pasalnya pasukan bersenjata yang meluncurkan tembakan tersebut diduga berencana melakukan serangan besar-besaran Namun mereka dihadang di pos pemeriksaan Di saat yang sama pasukan bersenjata tersebut berhasil melukai 8 polisi dan tentara Israel Dari total tersebut, satu diantaranya dilaporkan dalam kondisi kritis Diketahui serangan tersebut langsung dibalas dengan tembakan oleh sejumlah tentara yang berjaga di pos pemeriksaan Mereka pun mengklaim serangan balasan itu berhasil mengewaskan 3 orang Disebutkan ketikanya berusia 20-an tahun Dari tangan pasukan bersenjata tersebut, tentara Israel juga berhasil mengamankan sejumlah senjata Serangan bertubi-tubi yang diluncurkan Israel di Gaza membuat orang-orang pro-Palestina geram Bahkan seorang pria pro-Palestina juga nekat menyerang kedubus Israel di Tokyo, Jepang Dengan menggunakan mobil, seorang pria merusak pagar di persimbangan jalan yang berjarak 100 meter dari kompleks kedutan besar Israel di Tokyo Insiden tersebut terjadi pada Kamis 16 November 2023 Dilansir dari Perse Today, insiden itu menyebabkan seorang perwira polisi mengalami luka ringan dan sebuah mobil rinsa Sebuah bulan juga tampak di lokasi kejadian Sementara pengembudi yang berusia sekitar 50 tahunan tersebut langsung diamankan oleh polisi Jepang Menurut berbagai laporan, pria yang ditanggap di lokasi kejadian adalah anggota kubus sayap kanan Diketahui serangan ketidubus Israel di Jepang itu terjadi ketika protes opini publik dunia terhadap Israel meningkat Yaitu soal pembantaian warga Palestina di jalur Gaza oleh rezim Zionis Turki rupanya menerapkan kebijakan ganda dalam perang antara Israel dan Hamas di Gaza Para pemimpin negara tersebut menampakkan diri mereka sebagai pembela perjuangan bangsa Palestina yang tertindas Namun di saat yang sama, mereka diam-diam menyokong kebutuhan pokok ke rezim Zionis Dikutip dari para studia pada Kamis 16 November, propaganda itu diungkapkan oleh analis terkemuka Turki Menurutnya pembelaan terhadap Palestina hanyalah kedok saja Sebab hingga saat ini Turki justru meningkatkan kerjasama ekonomi dan mengekspor barang-barang kebutuhan pokok ke rezim Zionis Disebutkan pula bahwa Turki berupaya memperluas hubungan dengan rezim Zionis Analis terkemuka Turki yang tidak disebutkan namanya itu juga mengungkapkan taktik pusuk Turki Untuk memperkuat asumsi bahwa pihaknya mendukung Palestina Yang ini dengan menggabarkan penghapusan produk-produk Zionis bernilai rendah Di sisi lain laporan forum eksportir Turki Tim menjelaskan bahwa pemerintahan Turki mengekspor barang ke Israel Pada tingkat yang sama dengan Jerman yang berada di belakang China dan Amerika Serikat Dengan kata lain, Turki dan Jerman merupakan negara ketiga dunia yang menyediakan kebutuhan dasar Israel Di tengah konflik Israel Hamas di Gaza, Uni Emirat Arab membawa angin segar bagi warga yang terkebung Uni Emirat Arab mengaku akan membangun tiga pabrik disalinasi di Gaza sebagai bagian dari operasi kemanusiaan Dengan pabrik tersebut, pemerintah Emirat berharap bisa mengatasi kelangkaan air di Gaza Dilansir dari The Times of Israel pada Kamis 16 November, pabrik tersebut akan didirikan di Gaza Selatan Yang mana setiap pabrik tersebut memiliki kapasitas 200 ribu galon per hari dengan total 600 ribu galon Dengan total tersebut diperkirakan bisa memberikan manfaat bagi 300 ribu orang per hari Namun belum diketahui secara pasti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat pabrik tersebut Meski demikian, Komando Operasi Gabungan Kementerian Pertahanan mengatakan Pabrik tersebut sedang disiapkan di Rafah di jalur Gaza Selatan Diketahui sebelumnya Gaza mengalami kesulitan air selama satu bulan lebih akibat diplokade oleh Israel Warga Gaza pun terpaksa meminum air kotor untuk bertahan hidup Serangan Israel di Gaza semakin membabi buta Hika saat ini serangan rezim Zionis itu mengakibatkan 10 ribu lebih warga Gaza terbunuh Selain itu terdapat 200 lebih tenaga medis gugur terkena ledakan bom dari Israel Dilansir dari Press Today, hal itu diungkapkan oleh Kementerian Kesehatan Palestina pada Kamis 16 November Pasalnya serangan rezim Zionis di wilayah Palestina membuat banyak korban jiwa Termasuk 36 pasukan pertahanan sipil dan lebih dari 200 tenaga medis gugur Selain itu Kementerian Kesehatan Palestina mengumumkan Sebanyak 25 rumah sakit dan pusat kesehatan dari 35 pusat kesehatan di Gaza telah ditutup Tiga saat ini 3600 warga sipil termasuk 1750 anak-anak juga masih hilang di bawah reruntuhan Dalam kejatan terbaru terhadap warga Palestina Rezim Zionis menargetkan Hei al-Sabra di wilayah tengah jalur Gaza Dimana serangan tersebut mengakibatkan 50 warga Palestina gugur dan puluhan lainnya luka-luka Pos pemeriksaan Yerusalem mendadak mencekam pada Kamis 16 November pagi Polisi dan sejumlah tentara yang berjaga di lokasi tersebut mendadak diserang pasukan bersenjata Baku tembak dari jarak dekat pun tak terhindarkan dan sejumlah tentara keop terkena peluru Detik-detik mencekam baku tembak itu terekam dalam sebuah video dan beredar di media sosial pada Kamis 16 November Video tersebut diduga diambil dari dalam pus oleh seorang warga Terlihat kelompok bersenjata tersebut mengendarai mobil untuk melewati pemeriksaan Namun diadang oleh sejumlah petugas kepolisian dan tentara Israel hingga terjadi baku tembak Sembari menghindari serangan sejumlah pasukan bersenjata yang disebut berjumlah 3 orang itu Juga menembakkan peluru dan mengenai sekira 8 polisi dan tentara Dilansir dari I-24 News Komandan polisi Israel mengaku pasukannya juga berhasil melumpuhkan ketiga penyerang Badan intelijensi Mbeput mengatakan bahwa ketiga penyerang itu Didentifikasikan sebagai anggota Hamas dari Hebron Di tenaga konflik dengan Hamas di Gaza, rupanya internal Israel kini mulai pecah Bahkan kini pemimpin oposisi Israel Yair Lapid mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Untuk segera mundur dari jabatannya Dilansir dari Tribunews.com, permintaan Yair Lapid itu diungkapkan di tengah pengembul mantan panti Yang dilakukan Israel terhadap Gaza Yair dengan latang menyerukan mosi tidak percaya di parlemen Dimana seruan tersebut memungkinkan pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri lain Dalam kesempatan itu, Lapid juga menuduh Netanyahu dan aparat keamanan di bawah kepemimpinannya Melakukan kegagalan atau serangan 7 Oktober Diketahui ini merupakan pertama kalinya Lapid menyerukan Netanyahu untuk mundur Menurutnya situasi saat ini tidak memerlukan pemilihan umum lebih awal Melainkan partai-partai tersebut harus memilih rekonstruksi nasional Dengan Perdana Menteri lain dari partai likut yang mendukung Netanyahu Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia